Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maruf Arisandi Biasa dipanggil Maruf Berasal dari Universitas Yudarta Pasuruan Kenapa saya mengikuti stand up comedy santri ini Saya ingin menunjukkan bakat yang lebih baik Bahwa santri itu bisa Bikin ketawa bos, oke? Jangan lupa saksikan kami Di acara stand up comedy santri Pasuruan Santri, ngakak yon Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maruf Arisandi Kuliah di Universitas Yudarta Pasuruan Baik Di sini saya akan cerita Tentang pengalaman diri sendiri Saya Kan asli orang Kalimantan ya Saya mau cerita pengalaman ini Kalau mau ke sini, ke Jawa, butuh perjuangan Luar biasa, bukan apanya Ini persoalan jalannya Karena kenapa? Saya kan Kalau dari kampung ke kota Itu menempuh 4 jam Sedangkan jalannya Ih, luar biasa Perlu pertimbangan Kayak gelombang laut Tau gelombang laut? Nah, itu dia Kalau gelombang laut itu bisa diidentik dengan apa? Biasanya muntah kan ya? Karena saya kan Orang pinggir laut kan ya? Orang pinggir laut Biasa berna Biasa Tapi pada saat naik kapal Itu muntah Ih, istilah kata Kita pinjam bahasanya Abdur Apa ya? Ibarat pocong takut kuburan Mungkin seperti itu Baik Saya ingin cerita tentang pada saat kuliah Nah, kuliah ini Kita kan sebagai mahasiswa ya Pasti diidentik dengan presentasi Nah, presentasi ini Kita lihat mahasiswa Ada pada saat mengerjakan mata kuliah Makalah Ada istilah The power of kepepet Ini bisa kejadian pada saat presentasi Pada saat presentasi Udah disampaikan materinya Wih Luar biasa Kacau Wih Luar biasa Kacau Pada saat ditanya Kamu bagian apa? Kata dosennya Kalau saya pak Bagian nyusun materi Nah, oke Sip Kalau kamu bagian apa? Kalau saya bagian Minjami laptop Wih, sip Kalau kamu bagian apa? Kalau saya bagian Tim sukses pak Wih, luar biasa dalam hati ini Wih Kayak biasanya Namanya tim sukses kan Anu kan ya Kampanye kan ya Tapi ini bisa diidentikkan Dengan presentasi Luar biasa Yang penting terselenggarakan Makanya ada istilah kata Yang penting makalanya jadi The power of kepepet Wih Baik Kemudian saya mau cerita Ke pengalaman santri ya Santri ini Eh, luar biasa Ini pada saat Kalau pengalaman yang paling lucu dah Ini kalau misalnya Kita mau mandi ya Biasanya antrian Paling ngulur-ngulur waktu Pada saat Udah di kamar mandi Ini Rotan Ih Kalau udah keluar dari parkiran Masuk wilayah kamar mandi Ih Ada istilah kata Bersatu kita Bercerai Kita berantakan Ih Ada yang lari ke Ke asrama Ada yang lari ke Masjid malah Malahan itu ya Kalau misalnya ke masjid itu Cuma pakai anu Apa namanya Handuk Handuk biasanya Ih saya pikir ini Masalah Tampung gimana gitu Saking takutnya Kok sampai lari ke masjid Gitu loh Ini harus jadi Bahan pertimbangan Dua kali Kalau lari Seperti itu Kemudian Saya mau cerita Tentang Apa ya Pada saat Nah ini dia Pada saat mudik lebaran Ini biasanya Diidentik dengan Kalau liburan Mahasiswa Atau pusantri itu kan Pasti pulang kan ya Saya coba Di atas kapal Kapal pelni Biasanya Ataupun kirana ya Di atas kapal itu Saya ikut Biasanya Sholat terawi Nah ketika Sholat terawi itu Di atas kapal Ih saya pengen Merasakan Gimana sih Sholat terawi Di atas kapal itu Bayangkan aja 20 rakaat Itu berapa menit Nah kalau saya pikir Mungkin terawainya Agak sedikit nih 8 rakaat Mungkin Ikut kita Pada saat udah Di atas kapal Ikut sholat Terawi 8 rakaat Pada saat Rakaat pertama Ih luar biasa Lamanya minta Ampun Kalau kita pikir Namanya sholat 8 rakaat Apalagi kan di atas kapal Mungkin dipersingkat ya Ini pada saat sujud Ih kepala pening Bukan soal fokus Kepada Allah ini Luar biasa Soalnya gelombang laut Kalau udah turun Itu kayak Kayak musal Tuh gitu Ini Kalau misalnya Imam gak cepat Bangun ini Rata-rata Amamun Di belakang ini Pada perantakan ini Wih Pokoknya begitulah Pengalamannya Terus Saya mau cerita Tentang Apa ya Tentang Kediri saya Saya kan Pernah ditanya Mas Kamu ini Kok bisa Kuliah di Pasuruan Kok bisa Saya jawab Kalau saya kuliah di Pasuruan Ini karena takdir Mas Ah gak mungkin Pasti kamu kebawa arus ya Eh kok tau mas Ya pokoknya Ya adalah namanya takdir Pasti kejadian gitu Yang pentingan Niatnya kan Kita belajar Dalam hal apapun Saya juga Sebenarnya gak nyangka ya Saya orang itu pemalu Makanya saya Sampaikan kepada peserta Ataupun juri Kalau gak ketawa Sebenarnya itu Saya tertekan disini Biasanya gitu Ya tapi Kita belajar Dalam hal apapun lah Yang penting kita tampil Yang maksimal Istilahnya kan gitu ya Oke mungkin itu saja Oke Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Ini dengan siapa? Ini namanya Mak Ruf I Ih Mungkin trademarknya dia Bukan Maksudnya nama panggung ini siapa? Mak Ruf Oh Arisan Namanya Arisan Dipanggilannya Mak Ruf Mak Rufnya dimana? Kok gak ada? Oh panggilannya Arisan Saya ikut tiga dong Oke Mas Ma Ruf ini dari mana? Dari mana Mas Ma Ruf? Aslinya Kalau asli Kalimantan Selatan Woy Luar biasa Kalimantan Selatan Mondok ya? Masih Mondok? Iya sekalian Mondok juga Oh sekalian Mondok Iya double Oh double Iya I I-nya jangan gini dong Iya Oh salam Oh iya benar Tadi memang ada unsur-unsur Bukisnya ya Dari bacaan-bacaan Bukis Bukan sukunya 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 Bukis Boleh Saya sedikit lah Sepata-kata Kalimantan Ayo ikut setiap komedis Nga kak Dengan bahasa Bukis Coba Oke Kita kasih waktu Berapa hari Berapa hari Oke Assalamualaikum Apakah rewa Usarankan Nganana Sanaki 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 Tumandar Kok Namo Nih lo Nih guru Stand up Komedi Harus tampil di depan Karena apa Eh Luar biasa Itulah uniknya Indonesia Satu negara Tapi bahasanya Banyak Sama Sama Oke Mas Mak Rup Sini Kita kasih kesempatan Untuk Bapak Dewan Juri Memberikan Komentarnya Ya Mak Rup Artinya Dalam stand up Komedi itu Biasanya ada Tes Tes materi Tes materi Itu Seberapa Ketawa Dalam Satu menit Pertama Atau Tiga Menit Pertama Kalau kita Lawa Tapi dalam Stand up Biasanya Satu menit Pertama Ada Tawa Berapa Satu Menit Kedua Artinya Delivery Itu Bisa saja Delivery Awal Itu Up dulu Biar orang Tahu Siapa Anda Dan Pasti Ada yang Lucu Buktinya Tadi Waktu Ditanya Tentang Masalah Bugis Itu Ada Kelucuan Di Sana Artinya Ada Nilai Kelucuan Yang Sebenarnya Bisa Ditawarkan Kepada Audien Yang Lebih Tertarik Itu Artinya Dari Sekian Materi Coba Dulu Mana Materi Yang Lebih Tinggi Nilainya Mana Yang Tengah Tengah Dan Harus Belakang Lebih Tinggi Lagi Jadi Itu Perlu Harus Dicoba Dulu Sebelum Sebelum Ditry Alun Coba Pemirsa Ada Orang Lewat Jualan Geden Ini Keren Ini Salah Satu Peserta Yang Jauh Mungkin Tapi Nanti Ada Yang Dari Mana Tapi Yang Pertama Ini Dari Kalimantan Tangan Sekali Lagi Mas Maruf Universitas Yudarta Pasuruan Hati-hati Ya Kalau pulang Ya